PASKA TEMUAN IKAN PAUS Kepala Baga Konservasi di Medan, Rahmat Galeri, telah mengajukan izin koleksi ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta untuk menjadikan tulang belulang tersebut menjadi sarana pendidikan. Kepala Bagian Tata Usaha BPK SDA, Teguh Setiawan, mengatakan untuk saat ini tulang belulang ikan paus masih dititip ke Rahmat Galeri. Derencanakan akan dijadikan sarana pendidikan bagi pelajar dan kalangan umum. Untuk yang tulang belulang paus itu memang sudah ada permintaan dari pihak Rahmat Galeri untuk dijadikan koleksi. Saya sampaikan di sini Rahmat Galeri adalah lembaga konservasi yang memang mempunyai fungsi, salah satu fungsinya adalah edukasi terkait dengan flora fauna. Nah, rencananya tulang belulang itu nanti akan diawetkan dan dibentuk lagi sehingga bisa bermanfaat untuk edukasi adik-adik kita sekolah. Jadi tahu, oh ini lho, paus yang besar, tulangnya seperti ini. Nah, jadi memang sudah ada permintaan itu dan posisinya memang saat ini tulang-tulang itu kita titipkan ke pihak Rahmat Galeri. Karena dari Rahmat Galeri, menggunakan berita acara penitipan tentunya secara resmi, karena yang mempunyai fasilitas untuk menjaga supaya tulang-tulang itu bisa tetap dimanfaatkan fungsi edukasinya nanti. Meskipun nantinya akan dikelola oleh Galeri swasta, namun tulang-tulang ikan paus tersebut tetap akan menjadi milik negara dengan fungsi edukasi kepada masyarakat.